Aku tak bisa menghilangkan hak Dewa Berata dan menyerahkannya pada anakmu nanti, Satyawati. Dewa Berata baru saja tiba. Bahkan sampai saat ini aku sama sekali tidak mengenalnya. Tapi waktu kau berjanji akan menjadikanku ratu dari Hastinapura. Anakku nanti harusnya sudah berhak untuk menjadi pangeranmu yang mulia. Ketamakan untuk seekor ikan emas akhirnya membuat tanganmu berlumuran darah, Satyawati. Ketamakan ini akan membuat hatimu berdarah. Di balik megahnya kerajaan besar Hastinapura, ada sosok seorang wanita sederhana yang hidup di tepian sungai Yamuna. Dialah Satyawati, wanita yang kelak memegang takdir kerajaan Hastinapura di tangannya. Seorang wanita yang penuh misteri, yang mampu membuat seorang raja jatuh cinta hingga rela berkorban dan membuat seorang pangeran mengucap sumpah paling menggetarkan dalam sejarah Mahabharata. Satyawati, wanita sederhana yang lahir dari rahim seekor ikan, ternyata memiliki peran besar dalam sejarah Mahabharata. Dari seorang nelayan menjadi seorang ratu, kisahnya penuh dengan cinta, ambisi, dan pengorbanan. Namun, siapakah sebenarnya Satyawati? Apa sebenarnya rahasia masa lalunya? Bagaimana mungkin seorang putri nelayan mengubah nasib sebuah dinasti besar? Dalam video ini, kita akan mengupas kisah Satyawati. Dari awal yang penuh dekat-deki, hingga perannya yang menentukan sejarah dalam kisah Mahabharata. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Aku baik-baik saja anakku. Tapi wajah ayah itu tidak apa-apa. Rakyatku, penghuni istana, hari ini aku santanu, mengumumkan puteraku Dewa Beratan sebagai pangeran dari Hastinapura. Kisah ini dimulai di Hastinapura, saat Dewa Barata, sang putra mahkota kembali ke Hastinapura. Raja Santanu menyambut putranya dengan penuh kebanggaan, diiringi sorak-sorai rakyat yang merindukan kehatirannya. Kebahagiaan itu memenuhi seluruh sudut kerajaan Hastinapura. Namun, jauh di tepian sungai Yamuna, seorang wanita menyambut kabar itu dengan kecemasan di hatinya. Dialah Satyawati, wanita yang telah memenangkan cinta Raja Santanu, namun menyimpan ambisi besar untuk masa depan keturunannya. Lihat Yang Mulia Santanu menuju kemahari. Yang Mulia? Yang Mulia Santanu? Apa yang sedang dirayakan Hastinapura hari ini? Puteraku telah kembali hari ini, Satyawati. 25 tahun lalu, Gangga telah menikah denganku dalam bentuk seorang wanita. Setelah puteraku Dewa Beratan lahir, dia telah membawanya pergi. Tapi dia berjanji padaku, bahwa saat puteraku sudah cukup mampu, dia akan membawanya langsung padaku. Dan hari ini, dia telah memenuhi janjinya itu, Satyawati. Hari ini dia akan dianugerahkan sebagai pangeran mahkota. Ayo, Satyawati. Ketika Santanu mendatangi Satyawati untuk berbagi kebahagiaan atas kembalinya Dewa Barata, dia tak menduga bahwa kabar itu justru akan memicu konflik yang pahit. Setiap hari kau selalu bahagia saat bertemu denganku. Tapi hari ini, kau telah membawa kebahagiaanmu sendiri. Kau memang benar. Aku sangat bahagia hari ini. Aku akan umumkan Dewa Barata sebagai raja secepatnya. Dan setelah itu, aku lepaskan diriku dari semua tanggung jawab untuk menghabiskan seluruh hidupku ini. Untuk bahagia denganmu. Maukah kau membuatku bahagia dengan menjadi istriku, Satyawati? Satyawati dengan raut wajah yang berubah muram, mendengarkan Santanu bercerita bahwa Dewa Barata akan segera diangkat menjadi putra mahkota Hastinapura. Bisa mencintai seseorang membuat seorang wanita bahagia. Untuk mendapatkan cinta seseorang adalah keuntungan terbesar baginya. Aku merasa telah diberkati oleh cintamu yang mulia. Dan aku sekarang sudah tidak punya keinginan lain lagi. Kita akan punya sebuah rumah di pinggir sungai ini. Kau akan berburu ikan. Aku akan pergi dan menjualnya di kota. Aku membayangkan kalau ratu dari Hastinapura berjualan ikan di jalanan Hastinapura akan seperti apa? Pendapat rakyatnya. Ratu punya anak sebagai pewaris yang mulia. Sedangkan untuk wanita yang tak seperti itu lebih dianggap sebagai pelayan. Daripada bertahan terus sebagai seorang pelayan di istana Hastinapura, lebih baik aku jadi nelayan. Seperti yang pernah ku jalani bersama ayahku. Aku tidak mencintaimu untuk keinginan apapun, yang mulia. Tapi aku wanita yang terlalu menghargai diriku sendiri. Karena setelah menjadi istrimu, harga diriku akan menjadi harga dirimu, yang mulia. Aku saja gempetar membayangkan masa depan kita, yang mulia. Saat istri dari Dewa Brata datang ke Hastinapura, betapa menyedihkannya keadaanku. Di sini aku adalah putri dari Raja Nelayan. Tapi bila di Hastinapura, aku hanya akan menjadi ibu tiri bagi Raja dari Hastinapura. Dan saat seorang putra tiri diberikan kekuatan untuk berkuasa, keadaan dari seorang ibu tiri akan lebih buruk dari seorang pelayan. Betapa menyedihkannya nasib anak-anakku nanti. Mereka semua hanya akan melayani Raja dari Hastinapura. Dalam hati Santanu, dia tahu bahwa ambisi Satyawati kini berseberangan dengan cintanya. Namun sebagai Raja, dia tidak bisa mengingkari tanggung jawabnya kepada Dewa Brata. Aku tak bisa menghilangkan hak Dewa Brata dan menyerahkannya pada anakmu nanti, Satyawati. Dewa Brata baru saja tiba. Bahkan sampai saat ini aku sama sekali tidak mengenalnya. Tapi waktu kau berjanji akan menjadikanku ratu dari Hastinapura, anakku nanti harusnya sudah berhak untuk menjadi pangeranmu yang mulia. Dewa Brata akan menjadi pangeran dari Hastinapura. Aku hanya akan tinggal di Hastinapura, hanya bila aku menjadi ratunya. Ketamakan untuk seekor ikan emas akhirnya membuat tanganmu berlumuran darah, Satyawati. Ketamakan ini akan membuat hatimu berdarah. Dengan hati yang terluka, Santanu pun memilih pergi, meninggalkan Satyawati di tepi sungai bersama kebimbangan dan keinginannya yang tak terucapkan. Meski Raja Santanu mengumumkan Dewa Brata sebagai putra mahkota dengan upacara yang sangat megah, kegembiraannya tampak palsu. Sang pangeran mahkota yang begitu memahami hati ayahnya, melihat ada beban yang tak mampu disembunyikan. Ayah, bila seorang putra tak bisa menyingkirkan penderitaan di wajah ayahnya sendiri, maka dia harus menjadi buta. Apa penyebab masalah ayah? Ayah, penderitaan apa yang tidak bisa dihilangkan oleh putramu ini? Semua orang mengatakan Dewa Brata berpengatuhan tinggi. Tapi aku tidak bisa menemukan cara untuk membuat ayah bahagia. Bila aku tak bisa juga menemukan cara membuat ayah bahagia, aku tak akan lagi menyantap makanan. Putramu ini bisa memenuhi semua keinginanmu, ayahku. Akanku bebaskan ayah dari semua kecemasan. Oh, anakku. Aku akan mencari tahu penyebab kedukaanmu dan juga mencari solusinya untuk masalah ini. Keesokan harinya, ia memicu kudanya menuju tempat Satyawati. Di hadapan wanita yang telah memikat hati Raja Santanu, Dewa Brata menyampaikan isi hatinya. Di mana bisa kutemukan wanita bernama Satyawati? Salam untukmu. Kenapa kesini? Aku datang memohon padamu. Ayahku sangat mencintaimu. Dia merasa tidak bahagia dan dia menderita karena berada jauh darimu. Melihat ayahmu tidak bahagia, seharusnya kau tidak mencari ku, pangeran. Karena aku sendiri pun tidak bahagia berada jauh darinya. Bila perpisahan menyedihkan bagi kalian berdua, apa penyebab dari perpisahan tersebut? Bila aku menikahi ayahmu hanya karena mengikuti keinginanku, maka hatiku akan berduka untuk selamanya. Orang yang tidak bisa merasakan kedamaian, tidak akan bisa membuat orang lain bahagia. Kekurangan apa yang ada di Hastinapura, yang tidak akan bisa membuatmu tenang? Kebahagiaanku ada bersama kehormatan. Bagaimana bisa aku dihormati di sana? Kau akan menjadi ratu dari Hastinapura. Ibu dari seorang pangeran adalah ibu ratu pangeranku. Aku akan menghormatimu dan memberikanmu hak sebagai seorang ibu. Tidak, pangeran. Aku tidak beruntung bila menikahi ayahmu. Orang yang akan menggantikan Raja Santanullah yang akan beruntung. Bagaimana bisa kau tidak beruntung dengan menerima cinta raja? Menurutku alasan itu tidak tepat. Tapi nanti anakku juga tidak akan beruntung. Akan bagaimana masa depan anakku di sana nanti? Anakmu nanti yang akan menjadi raja setelah kau. Mereka harus menerima posisi yang rendah di ketentaraan. Demi dirimu dan anakmu nanti, mereka hanya akan ditakdirkan untuk mati dalam perang pangeran. Jadi maksudmu aku penyebab dari penderitaan ayahku? Maksudmu aku adalah pembawa ketidakberuntungan untuknya? Kau adalah harta baginya. Akan tetapi Raja Santan hanya bisa mendapat satu dari dua kebahagiaan. Tidak Dewi. Ayahku akan memiliki kedua kebahagiaan itu. Sekaligus keduanya. Di bawah langit kelam, Dewa Barata mengucapkan sumpah yang telap mengguncang seluruh tanah Barata. Demi memberi jalan bagi cinta Santanu dan ambisi Satyawati. Sumpah itu membuatnya dikenal sebagai Bisma. Sosok yang dihormati karena pengorbanannya. Namun, siapa sebenarnya Satyawati? Mari sejenak kita mundur ke masa lalu saat ia hanyalah seorang putri nelayan. Satyawati dikenal dengan nama Matsyaganda karena bau ikan yang melekat padanya. Ia mendapat anugerah dari resiparasara yang mengubah baunya menjadi wangi semerba. Dari hubungan mereka, maka lahirlah Krishna Rwipayana atau yang lebih dikenal sebagai Wedawayasa yang kelak menyusun kisah Mahabharata. Terima kasih telah menonton!